DPP Ketua Umum Bapra Fahd Elfouza Rafiq Lantik Pengurus DPD Bapra Sulawesi Utara Selasa 9 Februari 2021 Dewan Pimpinan Pusat atau DPP Ketua Bapra Fahd Elfouza Rafiq Melantik Seluruh Pengurus DPD Organisasi Bapra Sulawesi Utara Acara tersebut dihadiri langsung oleh Ketua Umum Bapra Fahd Rafiq, Sekjen DPP Mustafa M. Raja, Ketua DPD Bapra Sulawesi Utara Jackson Komaat, Ketua Harian DPD Deni Sondak, Sekretaris DPD Lili Binti, Bendahara DPD Theo Heruanto, dan pengurus lainnya Acara tersebut dilaksanakan di lokasi Kelurahan Komoluar, di mana lokasi tersebut adalah para korban banjir beberapa waktu lalu Dan Ketua Umum Bapra Fahd Rafiq menyerahkan Panji Bapra kepada Ketua DPD Bapra Sulawesi Utara yaitu Jackson Komaat, didampingi Ketua Harian, Sekretaris, Bendahara dan pengurus lainnya Ketua DPD Bapra Jepson Komaat yang juga pengurus DPP Sekretaris Jenderal KNPI atau Sekjen KNPI Mengatakan, organisasi Bapra ini sepenuhnya akan membantu program-program pemerintah Sulawesi Utara Dan Jackson Komaat selaku Ketua DPD Bapra Sulut mengucapkan terima kasih banyak kepada Gubernur Sulawesi Utara Oli Dondo Kambe Wakil Gubernur Steven Kandow, Kapolda Sulut, yang sudah memberikan ijen untuk melaksanakan kegiatan pelantikan ini Dan sekali lagi di penghujung sambutan saya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Gubernur Provinsi Sulawesi Utara Oli Dondo Kambe Bapak Wakil Gubernur Dr. Anders Steven Kandow yang sudah memberikan dukungan dan juga Kablan Kesbang Pol Provinsi Dan kepada Bapak Kapolda Sulawesi Utara Irjen Pol Panca Bang Kapolda terima kasih sudah memberikan izin dan petunjuk Kami Bapra Sulawesi Utara diizinkan menggelar dengan tetap memakai protokol kesehatan Semua memakai masker dan juga menggelar bantuan Baksos di Manado Sulawesi Utara Kami tahu bahwa memang saat ini pemerintah masih melakukan pengetatan berbagai kegiatan tidak sembarangan Dan kita berterima kasih bahwa kita telah diizinkan untuk menggelar kegiatan ini Dan juga kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, khususnya warga di komok luar Yang sudah bersedia untuk menerima kedatangan kami, kedatangan Bapra Mudah-mudahan apa yang kami lakukan ketemu memfat Saya, Jackson Kumaat, Ibu Lili Binti, Deni Sondak, Pak Teo, dan juga Hamdan Paneo Bisa selalu berada di hati masyarakat di koma luar Terima kasih maaf yang sebesar-besarnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Shalom Selesai pelantikan dilanjutkan dengan simbolis pembagian sembako kepada warga koma luar yang tertimpa bencana Setelah itu, Ketua Umum Baprafah Tarafik langsung melakukan fogging Atau melakukan penyemprotan di beberapa rumah korban banjir Kelurahan Komoluar Kecamatan Wenang, Kota Manado Berikut wawancara Ketua Umum Baprafah Tarafik Saya sampai kami jatuh, melakukan pelatikan hari ini Dan nanti saya lebih ada keistimewaan di Provinsi Sulawesi Utara Karena kita pelatikan di lokasi, ya Pak? Banjir Banjir, biasa kita lakukan di hotel-hotel berbintang Atas permintaan saya, Saudara Jago, saya minta Untuk membuat pelatikan di lokasi banjir Biar mendekatkan kepada masyarakat dan memberi bantuan masyarakat Efensi yang ketemu kepada sosial masyarakat Pak, sekaligus pelatikan, ada kiat-kiat apa Pak Fira Pusat ke Sulawesi Utara? Pertama pelatikan, nomor dua sosial ini Bantuan-bantuan sosial, ya kan? Kita dapat koordinasi dengan Ketua Sulawesi Utara Bagaimana membentuk kabupaten kota, kesamatan, desa, ya kan? Seperti itu Pertama kita, pertama membangun struktur dulu yang jelas Sambil sosialnya jalan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, daerah yang keberapa? 125 Chandra Matos TV 5.com melaporkan dari Sulawesi Utara Terima kasih telah menonton!